Pusaka Pulau Es, Jilid 13 Locik, biarlah lain kali saja kita lanjutkan perkelahian ini, aku masih mempunyai banyak urusan Hanli dan engkau nona, mari kita pergi Sebetulnya Hanli dan Cuing merasa heran mengapa orang tua itu mengajak mereka pergi, padahal keadaan mereka tidak kalah, bahkan sedang mendesak lawan Akan tetapi Hanli tidak berani membantah perintah burunya Encik, mari kita pergi ajaknya kepada Cuing Cuing sendiri maklum bahwa tanpa bantuan gadis dan gurunya itu, tentu ia akan celaka di tangan musuh Maka ia pun melompat keluar dari gelanggang perkelahian dan pergi mengikuti Hanli yang sudah melarikan diri bersama gurunya Melihat tiga orang itu melarikan diri, Locik yang tahu diri tidak mengejar Keadaannya tadi sudah sangat terdersak, jelas kekuatan musuh lebih besar Mengejar berarti mencari penyakit, maka dia pun tidak mau mengejar, dan mengajak anak buahnya untuk kembali ke bukit KWI San Setelah yakin bahwa mereka tidak dikejar, Kai Ong berhenti berlari dan dua orang gadis itu pun berhenti Kai Ong tertawa-tawa, hehehe, baru sekali ini aku berlari-larian seperti orang dikejar anjing Akan tetapi, Suhu, kita sama sekali tidak kalah, malah kita mendesak lawan, kenapa Suhu mengajak kami melarikan diri Benar, Locik yang puah, orang-orang KWI Kiampang itu adalah orang-orang jahat yang perlu dihajar Kenapa Locik yang puah mengajak kami melarikan diri bertanya pula Cuing dengan hati penasaran Hehehe, kalian tahu, kalau aku mengajak kalian melarikan diri itu adalah untuk keselamatan kalian Aku mengenal KWI Kiampang Selain mereka itu liai, juga mereka licik dan curang sekali, suka menggunakan alat-alat rahasia dan jumlah mereka banyak Kalau yang lain-lain berdatangan, bagaimana aku akan mampu menyelamatkan kalian? Lebih baik kita pergi selagi mereka terdesak sehingga mereka tidak berani mengejar Hehehe, sudah lama aku mendengar kecerdikan Kai Ong, dan ternyata memang Locik yang puah cerdik sekali puji Cuen Eh, engkau mengenal nama julukanku? Sudah lama aku mengenalnya, Locik yang puah dan hari ini aku beruntung sekali mendapat pertolongan Locik yang puah dan adik ini Enci, tak ada kata tolong menolong Sudah menjadi kewajiban kami untuk turun tangan menentang yang jahat Enci, namaku Yohon Lee, dan bolahkah kami tahu siapa nama Enci? Hem, melihat ilmu pedangmu tadi, engkau tentu puteri dari pendekar tangan sakti Yohon dan si Bangau Merah, bukan? Ahaha, Enci ternyata berpandangan luas dan mempunyai banyak pengalaman sehingga mengenal pula ilmu pedangku Siapakah engkau, Enci yang baik? Namaku So Cuen dari Bengsan Hihihi, engkau dari Bengsan Melihat sepak terjangmu yang hebat dengan sabuk sutramu, tentu engkau ini murid tang HW Anilonio Benarkah? Cuen memberi hormat Locik yang puah berpandangan luas dan tentu mengenal Subo Kai Ong mengerutkan alisnya Hem, siapa yang tidak mengenal Ang HW Anilonio dan muridnya Bikiam Nyo Chu yang tanpa berkedip suka membunuhi orang? Nama mereka terkenal sekali Mendengar ini, Cuen juga mengerutkan alis Ia sendiri harus mengakui bahwa Subonya dan Sucinya sangat kejam terhadap kaum pria Salah sedikit saja tentu akan mereka bunuh Ia sendiri tidak demikian dan selalu menentang perbuatan yang kejam itu Dan karena ini pula ia selalu menyembunyikan mukanya agar tidak dilihat pria dan tidak ada pria yang tertarik kepadanya Agar dia tidak usah menyakiti atau membunuh pria itu Subo dan Suci memang tersohor, aku lebih suka tidak dikenal orang Katanya perlahan dan suaranya mengandung penyesalan besar Sekarang aku harus pergi, dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan Jui Kalian setelah berkata demikian, gadis berpakaian putih itu lalu berkelebat lenyap dari situ Han Li menghela napas panjang Sayang sekali ia pergi Padahal aku ingin berkenalan lebih lanjut dan ingin melihat wajahnya, Suhu Arh, sudahlah Lebih baik ia lekas pergi dan tidak bersama kita agar kita tidak berurusan dengannya Ia menyembunyikan mukanya tentu bukannya tanpa sebab Apalagi kalau mengingat watak Suci dan Subonya Kenapa Suci dan Subonya, Suhu? Mereka adalah pembunuh-pembunuh kejam Kalau ada laki-laki berani menegur atau memuji Atau bahkan hanya memandang mereka terlalu lama Laki-laki itu tentu akan dibunuhnya Mereka itu pembenci kaum pria yang sudah hampir gila barangkali Ah, akan tetapi aku melihat Enci Sochuin tadi begitu lemah lembut Dan aku yakin dia pasti memiliki wajah yang cantik sekali Hem, siapa tahu Menurut pengalamanku, wanita yang memiliki wajah cantik tentu selalu ingin memamerkan kecantikannya itu Bukan malah disembunyikan di balik cadar Aku ragu apakah ia memiliki wajah cantik seperti yang kau duga Akan tetapi, wajahnya bagian atas demikian indahnya Terutama sepasang matanya Tidak mungkin kalau dari hidung ke bawah tidak sempurna Sudahlah, bagaimanapun juga Ia hendak menyembunyikan dirinya di balik cadar Itu adalah haknya Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita Guru dan murid ini melanjutkan perjalanan Dan makin lama Hanli semakin sayang kepada gurunya Gurunya bersikap manis budi, lemah lembut dan mengajarkan ilmu tongkat dengan sungguh-sungguh Dia merasa seolah melakukan perjalanan bersama kakeknya sendiri Para pendekar serta ketua-ketua perkumpulan perselatan besar semacam Siao Lim Pai, Kun Lun Pai dan yang lain-lain merasa heran sekali melihat sikap Tianit Tosu Ketua Bu Tong Pai yang secara mendadak begitu bersemangat untuk memerontak terhadap kerajaan Cheng Dan yang lebih mengherankan mereka lagi adalah betapa ketua ini kini tidak segan-segan untuk bekerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan sesat seperti Tek Lian Pai dan Pat Kua Pai Bahkan banyak tokoh Bu Tong Pai sendiri merasa heran akan sikap ketua mereka ini Akan tetapi karena Tianit Tosu memiliki alasan yang kuat, yaitu untuk berjuang harus menyatukan segala kekuatan, mereka pun tidak berani membantah Pada suatu hari Tianit Tosu memanggil para sute dan muridnya dalam suatu rapat Ketua Bu Tong Pai ini masih merasa badannya kurang enak dan kurang sehat sehingga suaranya juga masih parau Pinto merasa tidak sehat, maka untuk memulihkan kesehatan, Pelinco harus beristirahat dan bersemedi Selama Pelinco bersemedi, tidak ada seorang pun boleh mengganggu Pelinco Para sute dan murid menyatakan setuju dan tidak akan melanggar perintah ketua itu Tianit Tosu yang bertubuh tinggi besar itu menghela nafas lega Masih ada satu pesanan lagi Kalau dalam beberapa hari ini datang seorang pemuda bernama Gulam Seng Harap kalian menerimanya sebagai seorang tamu kehormatan dan melayaninya sebaik-baiknya Dia adalah seorang tokoh lama jubah kuning yang berilmu tinggi dan dia sudah menjanjikan kerjasama dengan Pelinco Para lama jubah kuning akan menjadi sekutu kita dalam perjuangan Kembali semua orang menyatakan taat akan pesan itu Dan sejak hari itu Tianit Tosu mengurung diri di dalam sebuah ruangan tertutup untuk bersemedi Pesan Tianit Tosu benar terjadi Tiga hari kemudian di Butong Pai muncullah seorang pemuda yang gagah dan tampan Bermuka bundar dengan mace lebar dan mengaku bernama Gulam Seng Aku bernama Gulam Seng berasal dari Tibet Aku sudah menerima pesan dari Tianit Tosu untuk bergabung di sini Dapatkah aku bertemu dengan Tianit Tosu? Saat ini ketua kami sedang bersemedi dan sama sekali tidak boleh diganggu Akan tetapi beliau sudah memesan kepada kami agar supaya menerima Kong Cu, Cuan Muda, sebagai tamu terhormat Silakan Kong Cu menanti di sini sampai Suhu keluar dari tempat pertapaannya sehingga dapat bertemu dan bicara Ah, tidak mengapa kalau begitu? Memang tidak baik mengganggu Pang Cu, ketua yang sedang bersemedi Baiklah, aku akan tinggal di sini menunggu sampai beliau keluar Aku bisa melewatkan waktuku dengan berjalan-jalan menikmati keindahan pegunungan Butong San Para Tosu dan murid Butong Pai diam-diam merasa heran dan tidak senang Karena Gulam Seng yang dikatakan seorang tokoh lama jubah kuning itu ternyata minum arak dan makan daging Ketika Gulam Seng melihat keheranan mereka, dia lalu tertawa dan memberi alasan Dahulu aku memang seorang pendekta lama yang tentu saja pantang minum arak dan makan daging Akan tetapi karena sekarang aku menjadi orang biasa, bukan pendekta lagi, maka pantangan itu pun sudah aku tinggalkan Setiap hari Gulam Seng meninggalkan Butong Pai, dan setelah hari mulai gelap baru, dia kembali Tak ada seorang pun mengetahui apa saja yang dikerjakan orang aneh ini Tiga hari kemudian, Tian Itosu keluar dari ruangan semedinya Selama tiga hari itu hanya seorang saja diperbolehkan memasuki ruangan semedi, yaitu Tian Tan Tosu, seorang sutenya yang bertugas untuk mengirim makanan Tentu saja begitu keluar dari ruangan semedinya, Tian Itosu menerima laporan tentang kunjungan Gulam Seng Biarkan saja kalau dia pergi setiap hari, karena tentu ada hubungannya dengan usaha perjuangan kita Kalau dia pulang, suruh Tian Tan Tosu mengantarnya masuk kamar semediku Pinto akan menemuinya di sana Tidak lama Tian Itosu keluar, setelah menerima laporan-laporan, dia pun masuk lagi ke dalam kamar semedi itu Sore harinya, Gulam Seng pulang ke Butong Pai Para Tosu memberitahu kepadanya bahwa Tian Itosu tadi memesan agar dia diajak masuk ke ruangan semedi Gulam Seng menjadi gembira Dengan diantar oleh Tian Tan Tosu, dia pun masuk ke dalam ruangan semedi itu Tidak ada seorang pun mengetahui apa yang mereka bicarakan Bahkan Tian Tan Tosu juga tidak tahu karena setelah membawa Gulam Seng masuk, dia pun disuruh keluar lagi Sampai jauh malam barulah Gulam Seng keluar dari ruangan itu, kemudian memasuki kamarnya sendiri Pada keesokan harinya, Gulam Seng berpamit dari para Tosu karena dia hendak pergi ke kota raja untuk mengadakan kontak hubungan dengan sekutunya di sana Malam tadi hal itu sudah kubicarakan dengan Tian Itosu dan aku sudah berpamit kepadanya Kalau beliau keluar, katakan saja bahwa aku sudah berangkat ke kota raja Demikian pesannya kepada para Tosu Butong Pai Dan setelah Gulam Seng berangkat pergi, pada keesokan harinya Tian Itosu sudah keluar dari kamar semedinya dan memimpin Butong Pai seperti biasa Akan tetapi banyak terjadi hal yang membingungkan para Tosu yang lain Tian Itosu seringkali menerima kunjungan tokoh-tokoh petlian Pai, petkwapa dan bahkan tokoh-tokoh dari dunia sesat Mereka tidak diizankan hadir dalam pertemuan itu sehingga tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ketua mereka dengan tokoh-tokoh sesat itu Dan para Tosu Butong Pai hanya dapat merasa heran dan khawatir Pada suatu hari, terjadilah hal yang menggemparkan para tokoh dan murid Butong Pai Hari itu kembali Tian Itosu menerima beberapa orang petlian Pai Menjelang rapat, terdengar suara gaduh Para Tosu yang berlari menuju ke ruangan sidang yang tertutup itu melihat tubuh seorang Tosu terlempar keluar Dan ketika mereka semua melihat, ternyata tubuh itu adalah Beng An Tosu yang telah tewas Selagi mereka ramai membicarakan hal itu, Tian Itosu muncul dengan matel bersinar-sinar penuh kemarahan Itulah jadinya kalau ada yang lancang berani mengintai dan mendengarkan percakapan kami Pinto kira yang mengintai itu tentu matematik musuh, maka Pinto menyerangnya sungguh-sungguh sehingga dia tewas Kiranya dia adalah Sute, adik seperguruan, Beng An Tosu sendiri Biarlah hal ini menjadi peringatan bagi kalian agar jangan ada yang berani lancang mendengarkan atau mengintai kami Semua anggota Bu Tong Pai benar-benar merasa heran bukan main Beng An Tosu merupakan seorang Tosu yang jujur dan setia, bahkan biasanya amat dipercaya oleh Tian Itosu Dan sekarang Beng An Tosu tewas di tangan ketua mereka sendiri Mulailah para Tosu Bu Tong Pai merasa tidak puas dan menduga bahwa ketua mereka agaknya sudah terlalu dipengaruhi oleh para tokoh sesat itu Akan tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Pada suatu hari, terlihat banyak tamu yang berdatangan dan berkunjung ke Bu Tong Pai Mereka disambut oleh Tian Itosu sendiri Dan kepada para anggota Bu Tong Pai yang terheran-heran melihat hadirnya para tokoh dan datuk sesat Tian Itosu kemudian memperingatkan mereka bahwa untuk berhasilnya perjuangan Dia tidak mempedulikan golongan dari mana yang akan membantunya Memang para tamu yang berdatangan di waktu itu sangat istimewa Tian Yang Chu dari Bu Tong Pai yang merupakan murid utama dari Tian Itosu Dan juga Tian Tan Itosu, dipercaya untuk membantu ketua Bu Tong Pai itu menyambut para tamu Selain dua orang Itosu ini, tidak ada orang lain boleh mencampuri dan hanya menjadi penonton dari jauh saja Tokoh-tokoh besar dari dunia perselatan golongan sesat berdatangan Kuai Itosu tokoh Paket Kua Pai bersama beberapa orang temannya anggota Paket Kua Pai datang lebih dulu Lalu Tian Yang Jitokoh Paket Kulian Pai juga datang bersama belasan orang kawannya Kemudian muncul pula Suat Hailo Kwei yang sudah tua dan semua rambutnya sudah putih itu Suat Hailo Kwei datang bersama Tung Hailomo yang tak pernah ketinggalan membawa dayung bajanya Bahkan bantok Kwei Ong, datuk sesat dari selatan itu juga muncul Mereka semua dipersilakan masuk ke dalam ruangan besar tertutup Mengadakan rapat yang penuh rahasia sehingga para anak buah Bu Tong Pai sendiri tidak ada yang boleh mendengarkan Tian Itosu yang memimpin rapat itu nampak bersemangat serta gembira sekali Dan dengan berapi-api dia berkata Saudara sekalian, kita tidak perlu mempedulikan para pejuang yang tidak mau bekerja sama dengan kita Setidaknya mereka itu pasti tidak akan membantu pemerintah mancu Pangcu kapan kita mulai bergerak? Aku sudah tidak sabar lagi untuk melihat hancurnya kerajaan Cengkata Suat Hailo Kwei Benar, aku pun sudah siap dengan sedikitnya 50 orang kawanku untuk mulai bergerak menyerang musuh Kata Tung Hailomo Harap saudara sekalian bersabar Kita harus sabar dan memakai perhitungan yang masak Kata Tian Itosu Kalian masih ingat ketika pertemuan dulu itu? Gadis yang memperingatkan kita agar jangan memerontak itu telah kami selidiki Dan ternyata darah itu adalah puteri dari putera mahkota Ah semua orang berseru kaget Jangan panik Karena itu, kita harus berhati-hati karena tentu gadis itu akan bercerita kepada ayahnya Dan tentu keadaan kita telah diamati dari jauh dan mungkin pemerintah telah menyebar mat-mata Kalau kini kita bergerak, baru mengumpulkan banyak orang saja sudah akan ketahuan Dan sebelum kita bergerak, tentu kita akan dipukul lebih dulu Dan kita harus ingat bahwa kekuatan pasukan pemerintah amat besar Lalu bagaimana kita akan bergerak dan mulai berjuang? Tanya bantok Kwei Ong Sabar Kita harus mempergunakan siasat Kami perhitungkan, kalau beberapa orang di antara kita yang memiliki ilmu tinggi Seperti Suat Hailo Kwei, Tung Hailomo, Bantok Kwei Ong Dan beberapa orang lagi pergi ke kota raja dan berhasil menyusup ke dalam istana Akan mudah bagi kita untuk membunuh kaisar dan putera mahkota Kalau hal itu terjadi, kaisar dan putera mahkota dibinasakan Tentu di istana akan terjadi kekacauan Kita akan berusaha supaya yang menjadi pengganti kaisar adalah orang yang berpihak kepada kita Semua itu akan diatur oleh sekutu kita yang kini juga sedang berada di kota raja, yaitu Gulam Seng Ahaha, lama jubah kuning itu terdengar beberapa orang bertanya Benar, akan tetapi sekarang dia bukanlah pendekta lama lagi Dia sudah menghubungi beberapa orang hartawan yang akan memiliayai semua rencana kita Juga dialah yang akan berhubungan dengan para pangeran di istana Apabila pangeran pilihan kita yang menggantikan menjadi kaisar, tentu segalanya akan mudah diatur selanjutnya Akan tetapi, tidak mudah untuk menyusup ke dalam istana Pekerjaan itu berbahaya sekali dan nyawa taruhannya, kata Swathai Lokawei Harap Lokawei jangan khawatir Hal itu pun serahkan saja kepada Gulam Seng Kongcu Dia yang akan mengatur sehingga kalian semua akan menyusup ke dalam istana tanpa dicurigai Misalnya menjadi guru silat salah seorang pangeran, atau ahli pengobatan dari pangeran lain, atau juga pembantu baru Pendeknya, kalian akan dapat masuk ke istana dengan berterang, tentu saja dengan menyamar Semua itu telah direncanakan oleh Gulam Seng Kongcu Kalian tinggal menanti berita selanjutnya dari kami Telah lama kita tinggalkan Taoseng dan Taosan Dua orang pangeran yang dulu telah dijatuhi hukuman buang oleh kaisar Karena usaha mereka hendak membunuh putra mahkota Taokuang Akan tetapi mengalami kegagalan karena pangeran Taokuang dapat ditolong oleh Liang Chun Yang berjuluk Sintung Kue Jin dan putrinya Yaitu Liang Shokcu Seperti sudah diceritakan di bagian depan Liang Shokcu kemudian menjadi selir pangeran Taokuang yang kemudian melahirkan Taokaweihong Bagaimana dengan kedua orang pangeran yang dibuang itu? Mereka dijatuhi hukuman buang selama 20 tahun dan telah dilupakan orang Akan tetapi mereka tidaklah lenyap begitu saja Juga mereka tidak mati dalam pembuangan mereka meski mereka hidup sengsara Tidak, mereka masih hidup Pada suatu hari, mereka bahkan kembali ke kota raja karena hukuman mereka sudah habis Keluarga kaisar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kembalinya dua pangeran itu Akan tetapi, lingkungan istana bersikap tidak acuh kepada mereka yang dianggap telah melakukan kejahatan yang memalukan Taosen dan adik tirinya, Taosan, kini telah menjadi dua orang laki-laki setengah tua Taosen kini berusia 45 tahun dan Taosan berusia 44 tahun Mereka mengumpulkan harta kekayaan mereka, kemudian menjadi pedagang yang berhasil sehingga mereka menjadi kaya raya Untuk membuang riwayat yang memalukan di waktu yang lalu Taosen kini memakai nama Ji dan terkenal dengan sebutan Ji Wan Gwe, Hartawan Ji Sedangkan Taosan menggunakan nama San Wan Gwe, Hartawan San Hanya keluarga kaisar saja yang tahu bahwa Ji Wan Gwe dan San Wan Gwe adalah bekas pangeran Taosen dan Taosan Karena saat dihukum buang mereka masih muda, maka setelah lewat 20 tahun, mereka sudah tidak mempunyai keluarga lagi Setelah menjadi hartawan, keduanya lalu mengambil istri dan membentuk keluarga baru Keliru kalau ada yang menganggap bahwa kedua orang pangeran itu telah menjadi jerah atau sadar akan kesalahan mereka Sama sekali tidak dan sebaliknya malah Peristiwa hukuman bagi mereka itu mendatangkan dendam kesemat yang membuat mereka tidak segan untuk mencari jalan membalas dendam mereka Di dalam pembuangan mereka di barat, pada suatu hari pangeran Taoseng bertemu dengan seorang pemuda yang menarik hatinya Pada saat itu dia berusia 40 tahun dan pemuda itu berusia 25 tahun Pemuda itu menarik perhatiannya karena pemuda itu memiliki ilmu silat yang tinggi bahkan pandai pula dalam ilmu sihir Pemuda itu adalah Gulam Seng Gulam Seng sendiri adalah seorang pelarian dari Tibet Dia adalah murid para pendeta lama termasuk Dalai Lama Akan tetapi akhirnya dia berhianat dan memihak pendeta lama jubah kuning untuk memerontak Maka dia dikejar-kejar dan melarikan diri ke timur sampai bertemu dengan pangeran Taoseng Mungkin karena nasib sama, mereka segera menjadi akrab Dan akhirnya pangeran Taoseng melihat bahwa pemuda itu kelak akan amat berguna baginya Maka dia kemudian mengangkat Gulam Seng sebagai putranya Mula-mula Gulam Seng merasa ragu-ragu untuk menerimanya Karena walaupun Taoseng adalah seorang pangeran akan tetapi pangeran buangan Tetapi pangeran Taoseng lalu menceritakan ambisinya Ia hendak membalas dendam dan merebut kekuasaan Kaisar Kalau dia telah berhasil menjadi Kaisar Maka dia akan mengangkat Gulam Seng menjadi pangeran mahkota yang kelak akan menggantikan dia menjadi Kaisar Janji muluk inilah yang menarik hati Gulam Seng dan akhirnya dia menerima menjadi putra pangeran Taoseng Demikianlah, setelah hukuman buang mereka habis dan pangeran Taoseng bersama pangeran Taoseng kembali ke timur Gulam Seng juga ikut pergi ke kota Raja Peking Di mana dia dikenal sebagai putra Taoseng yang bernama Tailem Seng Pada suatu hari, di rumah tempat kediamannya Taoseng mengajak Gulam Seng dan Taoseng bercakap-cakap tentang rencananya Kita mempunyai cita-cita yang besar, demikian Taoseng bicara kepada Taoseng dan Gulam Seng Akan tetapi jangan dikira mudah saja untuk membuat cita-cita kita dapat menjadi kenyataan Selama lima tahun ini engkau banyak belajar dari ku, Lamseng Engkau sudah mempelajari sastra dan budaya sehingga tahu bagaimana untuk menjadi seorang pribumi Akan tetapi untuk sungguh-sungguh bisa berhasil, engkau harus pergi menghubungi orang-orang di dunia Kang Ou Terutama sekali hubungilah Pek Lian Pai dan Pek Wapai Dalam hubungan itu sebaiknya kalau engkau menggunakan namamu sendiri dan mengaku saja dari lama jubah kuning Kita harus menyusun kekuatan dan untuk itu, engkau lah yang bertugas mengadakan hubungan-hubungan dengan mereka Kalau saatnya sudah tiba, barulah kita turun tangan Semua rencana diatur oleh Taoseng, sedangkan pelaksananya adalah Gulam Seng yang memiliki kecerdikan dan kepandayan luar biasa Dengan sangat mudahnya, melalui ilmu silatnya yang tinggi dan ilmu sihirnya, dia mampu mempengaruhi Pek Lian Pai dan Pek Wapai Didatanginya para pimpinan kedua perkumpulan, itu dan di depan mereka dia membuktikan kehebatan kepandayannya Setelah mendengar bahwa Gulam Seng adalah seorang Tibet dan dari kelompok lama jubah kuning Mereka semua percaya dan menariknya sebagai sekutu dan sahabat Tercapailah rencana pertama dari Taoseng, yaitu mencari sekutu yang memiliki banyak anak buah dan yang memusuhi pemerintah Lamseng, aku tahu benar bahwa orang-orang pribumi bangsa Han pada umumnya tidak suka akan pemerintah mancu yang mereka anggap sebagai penjajah Mereka itu mendendam, tetapi mereka belum ada yang sungguh-sungguh bergerak karena merasa kekuatan mereka belum ada Akan tetapi, begitu kekuatan mereka dianggap cukup, tentu mereka bergerak menyerang pemerintah Karena itu, tugasmu yang kedua adalah membuju partai-partai bersih, para pendekar, terutama dari Siaulimpai, Butongpai, Kunlunpai, dan lain-lain Jika dipersatukan, mereka itu merupakan kekuatan yang amat besar karena mereka memiliki banyak pendekar yang sakti Nah, engkau harus mencari akal bagaimana care untuk dapat mempengaruhi mereka sehingga mereka mau diajak bersekutu dan memberontak Kembali Taoseng membuat rencana Ditambah dengan kecerdikannya sendiri, Gulamseng lalu mulai bergerak Ia melakukan penyelidikan terhadap semua perkumpulan silat besar itu dan mencari kelemahan-kelemahan mereka Tetapi sukar sekali menemukan kelemahan mereka, sampai akhirnya dia mendengar betapa ketua Butongpai yang bernama Tianit Tosu berada dalam keadaan yang tidak sehat Kekuasaan Tosu itu besar sekali Setiap kata-katanya merupakan hukum bagi para anak murid Butongpai Lebih dari itu, Butongpai amat terkenal di antara semua partai dan sangat dihormati Betapa besar pengaruh orang yang menjadi ketua Butongpai, tidak hanya di dalam perguruan itu sendiri, melainkan juga di dunia Kang O Kalau saja dia dapat menguasai Butongpai Dengan pikiran ini dia kemudian mulai mempelajari keadaan Tianit Tosu, kebiasaan-kebiasaannya, tingkah lakunya, caranya berbicara, dan sebagainya Ketua yang berusia 60 tahun itu bertubuh tinggi besar, amat mirip dengan tubuhnya Ini merupakan modal utama baginya Setelah mempelajari semua dengan baik, mulailah dia bertindak Mula-mula dia menguji diri sendiri Dengan ilmunya menyamar, dia menggunakan topeng tipis terbuat dari karet yang menutupi mukanya sehingga wajahnya berubah menjadi wajah Tianit Tosu Lengkap dengan jenggot dan kumisnya yang panjang Topeng itu sedemikian sempurna sehingga kalau tidak dikupas dari mukanya, tidak akan ada orang yang tahu bahwa dia memakai topeng Pakainya pun persis dengan pakaian jubah Tosu Pada suatu senja, dalam cuaca remang-remang, dia pun berjalan dekat Butongsan dan sengaja berjalan berpapasan dengan lima orang murid Butongpai Pada waktu melihat dia, serta merta lima orang murid itu memberi hormat dan menyebutnya Suhu Dia pun menirukan suara Tia Tosu Hem, sudah larut senja begini baru pulang Kalian dari mana? Kami pergi berburu dan sekalian mencari kayu bakar Suhu, jawab kelima orang murid itu Gulam Seng merasa gembira sekali Ujiannya terhadap dirinya sendiri yang menyamar sebagai Tia Nito Su berhasil baik Pada lain harinya, dia sengaja muncul di siang hari menemui murid-murid yang sedang bekerja di luar dan tidak ada seorang pun murid yang meragukan bahwa dia adalah Tia Nito Su Setelah yakin benar baru dia melanjutkan rencananya Dia melakukan pengintaian Dan pada suatu hari dia melihat Tia Tan Tosu dan Tia Nyang Chu sedang pergi berdua turun gunung Dia sudah menyelidiki dengan jelas siapa adanya dua orang Tosu ini Tia Tan Tosu adalah sete dari Tia Nito Su Sedangkan Tia Nyang Chu adalah salah seorang murid utama dari Tia Nito Su Dia juga telah mempelajari keadaan dua orang Tosu ini dan maklum bahwa ia mampu meneklukannya Baik dengan ilmu silat maupun dengan ilmu sihirnya Dengan menyamar sebagai Tia Nito Su Di tempat yang sunyi di lareng bukit dia muncul menghadang dua orang yang sedang melakukan perjalanan itu Begitu bertemu dengan Tia Nito Su palsu ini Tia Tan Tosu dan Tia Nyang Chu segera memberi hormat Su Heng, Su Hu, Hem, Su Te dan Tia Nyang Chu Kalian hendak pergi ke mana tanya Gulam Seng atau Tia Nito Su palsu itu Kedua orang itu memandang heran Apakah Su Heng sudah lupa lagi? Tadi Su Heng yang minta kami untuk mencari sumbangan ke kota Untuk membeli bahan pakaian kita semua Oh, benar juga, Pinto yang lupa Su Te, sudah lama Pinto tidak melihat kemajuan ilmu silatmu Juga engkau Tia Nyang Chu Sebagai murid utama engkau harus memiliki ilmu silat yang tinggi Saya mohon petunjuk, Su Heng, kata Tia Ngan Tosu Te, Cu, murid, mohon petunjuk Su Hu, kata Tia Nyang Chu Baik, sekarang kalian berdua coba untuk bertanding dengan Pinto Supaya Pinto dapat melihat di mana letak kekurangan-kekuranganmu Maju dan seranglah Tia Ngan Chu tidak berani, Su Hu Berani atau tidak, engkau harus melawanku bertanding Kalau tidak, bagaimana Pinto mengetahui kelemahanmu dan memberi petunjuk? Su Heng, akhir-akhir ini kesehatan Su Heng terganggu Sungguh tidak baik mengeluarkan banyak tenaga untuk berlatih Tia Ngan Tosu juga mencegah Su Te, engkau tidak memperoleh banyak kemajuan Untuk melawanmu bertanding, Pinto tidak perlu menggunakan banyak tenaga Kalau kalian sungkan menyerang lebih dulu Baiklah Pinto yang menyerang lebih dulu Lihat pukulan dengan cepat Tia Ngan Tosu menyerang dengan pukulan kedua tangannya ke arah dua orang itu Akan tetapi Tia Ngan Chu dan Tia Ngan Tosu dapat mengelak dengan segapnya dan kedua orang ini tidak dapat menolak lagi Mereka harus mengeluarkan kepandainya agar dinilai oleh Seng Ketua Akan tetapi serangan mereka dapat dilakukan dengan mudah oleh Tosu yang selama ini nampak kurang sehat itu Gerakannya demikian cepatnya sehingga serangan dua orang tokoh Butong Pai itu hanya mengenai angin saja Kemudian terdengar Tia Ngan Tosu membentak Kedua kakinya ditekuk rendah, kedua tangan didorongkan ke depan dan akibatnya Tia Ngan Tosu terhoyung ke belakang sedangkan Tia Ngan Chu terpental beberapa meter jauhnya Dua orang itu terkejut bukan main Mereka tidak mengenal pukulan Seng Ketua Pukulan aneh yang dilakukan dengan dua kaki ditekuk itu Akan tetapi daya pukulan itu sungguh dasyat bukan main Tia Ngan Chu yang ilmu silatnya sudah cukup tinggi Tia Ngan Chu langsung merasa sesak dadanya Sedangkan Tia Ngan Tosu merasa kepalanya pening Tia Ngan Chu segera memberi hormat Kemudian berkata dengan malu-malu Tua Chu memang bodoh dan lemah Dia merasa malu sekali bahwa menghadapi gurunya Mengeroyok pula dengan taman gurunya Mereka berdua dikalahkan dalam beberapa gebrakan saja Itu pun suhunya masih menahan tenaganya Kalau tenaga Seng Kang yang dasyat itu dikeluarkan semua Mungkin mereka berdua sudah tidak mampu bangkit lagi Wah, Su Heng agaknya telah menciptakan jurus pukulan baru yang hebat Bukan main kata pula Tian Tantosu dengan kagum Hem, Pinto tidak menciptakan jurus baru Tapi kalian yang bodoh, kalian yang lemah Tidak ada kemajuan sama sekali Sungguh menyebalkan dan menyedihkan sekali Suhu Su Heng Diam Kalian membuatku kecewa Bila kepandayan kalian hanya sebegitu saja Padahal kalian merupakan dua orang terpenting di Butong Pai sesudah Pinto Apa jadinya nanti dengan Butong Pai? Hanya akan menjadi bahan tertawaan saja Dengar baik-baik Aku melarang kalian membicarakan lagi tentang latihan kita tadi Mengerti? Baik, Su Heng Baik, Su Hu Tian Tantosu sudah tidak mempedulikan keduanya lagi dan membalikan tubuhnya Lalu berkelebat cepat menyap dari situ Tian Tantosu dan Tian Yang Cu saling pandang dengan heran Mengapa ketua mereka yang biasanya ramah dan tutur sapanya halus lembut itu mendadak menjadi begitu galak? Akan tetapi larangan tadi amat berkesan di dalam hati mereka dan suara ketua itu seolah-olah masih berdengung berulang-ulang di telinga mereka Tian Yang Cu, kau pikir bagaimana baiknya sekarang? Su Siok, Paman Guru Sebaiknya kita kembali dan menghadap Su Hu Mohon agar kita diajari ilmu pukulan baru yang dahsyat tadi Kalau dia marah Biar kita tanggung berdua Pelajaran itu penting sekali untuk memperkuat Butong Pai, Su Siok Dan memang sudah sepatutnya kalau Su Hu mengajarkan kepada kita Akan tetapi karena dia sudah melarang kita membicarkan hal itu, tentu berarti dia tidak suka terdengar oleh orang lain Maka, kita harus mencari saat yang tepat selagi Su Heng berada seorang diri untuk menghadap dan mohon diberi pelajaran itu Kedua orang itu lalu kembali ke Butong Pai Dan pada sore harinya, ketika Tian Tan Tosu sedang berjalan-jalan di taman bunga perkumpulan itu seorang diri dan di sekitar tempat itu sunyi tidak nampak Seorang pun murid Butong Pai, muncullah Tian Tan Tosu dan Tian Yang Cu Segera berlutut di depan Tian Tan Tosu Sedangkan Tian Tan Tosu memberi hormat dengan membungkuk dan mengangkat kedua tangan ke depan dada Tian Tan Tosu adalah seorang Tosu yang ramah dan lembut Akan tetapi dia pun keras memegang disiplin dan semua peraturan Butong Pai harus ditaati Merasa terganggu ketika berjalan-jalan itu, dia mengerutkan alisnya dan bertanya kepada mereka dengan singkat Apa maksudnya ini? Kalian mawara? Kedua orang itu menjadi gentar mendengar pertanyaan singkat itu Mereka mengira bahwa Tian Tosu marah Dan sebelum mereka sempat menjawab tiba-tiba terdengar suara lembut di belakang mereka Sian Chai Sian Chai Sian Chai Dari mana datangnya orang yang berani menyamar sebagai rentro? Ketika dua orang menoleh, mereka terkejut melihat ada seorang Tian Tosu yang lain berada di situ Semuanya sama, bentuk tubuhnya, wajahnya, bahkan suaranya Hanya bedanya, yang baru muncul ini bersuara lembut, sedangkan yang pertama tadi nampak marah Dengan sendirinya kedua orang itu berpihak kepada yang baru datang Yang pertama itulah yang palsu Mereka berani memastikan hal itu Bukankah yang pertama bersikap aneh dan keras terhadap mereka bahkan merobohkan mereka dengan pukulan aneh dan ampuh? Suheng, orang itu adalah orang yang memasukkan dan menyamar sebagai suheng Kata Tian Tan Tosu kepada Tosu yang baru muncul Benar, Suhu Harap Suhu suka memberi hajaran padanya Akan tetapi dia lihai sekali, Suhu Kata pula Tian Yang Cu dan keduanya sudah meloncat ke belakang Tosu yang baru muncul Tian Tan Tosu yang pertama tercengang Eh, lelucon macam apa ini? Pinto Tian Tan Tosu Saudara siapakah dan mengapa menyamar sebagai pinto? Sian Chai Inilah yang dinamakan maling teriak maling Suheng dan kau Tian Yang Cu Karena kesehatanku masih terganggu Bantulah pinto menangkap maling ini Biarpun gentar menghadapi ketua palsu yang amat lihai itu Namun karena sekarang Tian Tan Tosu berada dengan mereka Kedua orang itu menjadi berani dan cepat mereka menyerang Tian Tan Tosu yang pertama Kakek itu mengelak dan menangkis Lalu dia berseru, Suheng Tian Yang Cu, ini adalah pinto Tian Tan Tosu Kalian tertipu Hem, manusia jahat Engkau lah yang menipu Sejak daulu Tian Tan Tosu adalah pinca bentak Tosu kedua dan dia pun segera menyerang dan mengeroyok Tian Tan Tosu pertama Tosu itu mencoba untuk melawan, akan tetapi sebuah tamparan Tosu kedua mengenai pundak kanannya Agaknya Tosu pertama itu memang sedang terganggu kesehatannya sehingga gerakannya tidaklah setangkas Tosu kedua Dia terhuyung dan kesempatan itu dipergunakan oleh Tosu kedua untuk mengirim pukulan tamparan yang sangat kuat ke dadanya Buk Tosu itu terpelanting, muntah darah dan tingsan Biarkan pinto yang menangani, mungkin dia masih berbahaya Kita bawa ke tempat tahanan bawah tanah Pinto ingin mengetahui siapa saja kawan-kawannya dan apa maksudnya menyelunduk masuk menyamar sebagai pinto Tosu kedua dengan ringan sekali memanggul tubuh Tosu pertama yang tingsan Tian Tan Tosu dan Tian Yang Chu mendahului Tian It Tosu pergi ke tempat tahanan bawah tanah yang kebetulan kosong Tidak ada seorang pun murid Butong Pai yang melihat semua peristiwa ini Setelah tiba di dalam kamar tahanan bawah tanah yang berpintu dan berjeruji besi itu Tian It Tosu menurunkan tawanannya ke atas lantai Biar kita periksa dia dan membuka kedoknya kata Tian Tan Tosu Tian Yang Chu juga ingin sekali melihat siapa adanya orang yang menyamar sebagai Tian It Tosu Maka bersama susoknya dia sudah berjongkok dan keduanya lalu mulai menarik-narik kumis serta jenggot Tian It Tosu yang palsu Akan tetapi, betapapun mereka menarik-narik, jenggot dan kumis itu tidak dapat terlepas Dan ketika mereka merabah-rabah muka Tosu itu, juga kulit muka itu asli dan tidak memakai kedok apapun Kedua orang itu saling pandang dan terkejut, lalu meloncat dan membalikan tubuh menghadapi Tosu kedua Kalau urusanku telah selesai semua, akan ku kembalikan kepada Tian It Tosu Sementara ini dia harus tinggal di sini sebagai tawananku Jahanam Siapa engkau yang begini jahat bentak Tian Yang Chu marah Siapa aku kau tidak perlu tahu Yang jelas, kalian harus menurut semua kehendakku atau kakek ini akan mati di sini, baru kemudian kalian menyusulnya Kami akan mengadu nyawa denganmu Tian It Tosu membentak marah dan dia sudah menyerang ke arah ketua palsu itu Akan tetapi tangan gulam seng menampar sehingga tubuh Tian It Tosu terlempar dan roboh Tian Yang Chu juga menyerang, akan tetapi sama saja, dalam segerakan saja dia pun roboh Dan sebelum kedua orang itu bangkit lagi, secepat kilat gulam seng menggerakkan jari tangannya menotok Sehingga dua orang itu tidak mampu bergerak lagi, rebah telentang di samping tubuh Tian It Tosu yang masih pingsan Gulam seng kini berjongkok di dekat mereka dan suaranya terdengar penuh wibawa Kiranya dia sedang menggunakan sihirnya untuk mempengaruhi dua orang yang sudah ditotoknya itu Dengar baik-baik, Tian Tantosu dan Tian Yang Chu Nyawa ketua kalian sudah berada di tanganku Dia sudah kupukul dengan pukulan beracun dan hanya aku yang memegang obat penawarnya Kalau tidak ku beri obat, dalam waktu sebulan dia akan mati dengan tubuh wancur Kalau ku beri obat penawar, dia hanya akan menderita sakit, akan tetapi dalam waktu tiga bulan dia akan sembuh sama sekali Kalian berdua juga berada di tanganku, akan tetapi aku akan membebaskan kalian dan memberi obat penawar kepada ketua kalian Kalau kalian berjanji akan taat kepadaku Kalau tidak taat, kalian bertiga dan semua murid Butong Pai akan kubunuh Walaupun berada di bawah pengaruh sihir, Tian Tantosu masih dapat membantah Kalau kami harus menaatimu untuk melakukan kejahatan, lebih baik engkau bunuh kami sekarang juga Hahaha, siapa yang akan berbuat jahat? Aku bukanlah penjahat, melainkan pejuang Aku hanya hendak meminjam Butong Pai untuk mempersatukan semua tenaga dan menggerakkan mereka untuk memberontak terhadap penjajah Bagaimana, maukah kalian berdua berjanji? Tian Tantosu berpikir sejenak Kalau memang tidak diharuskan melakukan kejahatan, melainkan untuk perjuangan, lebih baik ia taat agar Tian Tantosu tidak terbunuh Orang ini sangat lecik dan lihai bukan main, sedangkan Tian Tantosu berada dalam keadaan tidak sehat dan lemah sehingga sulit dicari kawan yang dapat mengimbangi orang aneh ini Aku berjanji akan taat asal bukan untuk kejahatan katanya dan mendengar ucapan susuknya, Tian Yang Chu juga mengikutinya dan mengucapkan janjinya pula Gulam Seng tertawa senang, lalu dia membuka jubah Tian Ittosu, memperlihatkan dada Tosu itu kepada dua orang tokoh Butong Pai Ternyata di dada itu terdapat tanda telapak jari lima buah yang menghitam Orang ini bukan hanya menggertak Pukulannya memang beracun dan nyawa Tiatir Tosu berada di tangannya Gulam Seng lalu memulihkan dua orang tokoh Butong Pai itu dari Totokannya Dia tidak khawatir kalau mereka itu akan memberontak Karena selain mereka telah berjanji, juga mereka telah dipengaruhi kekuatan sihirnya sehingga dia mampu mengendalikan pikiran mereka Gosokkan minyak ini pada gambar telapak tangan hitam di dadanya dan minumkan pil ini padanya Racun itu perlahan-lahan akan meninggalkannya dan sesudah lewat tiga bulan dia akan sembuh sama sekali Gulam Seng segera mengeluarkan obat yang berupa minyak itu Dan Tiantan Tosu lalu mengobati suhengnya Ketika siuman Tianit Tosu mencoba untuk bangkit duduk, segera ditopang oleh murid dan sutenya Dia memandang ke arah Gulam Seng Apa artinya semua ini? Siapakah engkau Tianit Tosu? Aku tidak mempunyai niat buruk Aku hanya ingin meminjam namamu dan Butong Pai untuk menggerakkan semua tenaga para pejuang untuk mulai dengan pemberontakan terhadap pemerintah penjajah Apabila niatku itu sudah terlaksana dan tercapai, akan ku kembalikan Butong Pai kepadamu Akan tetapi jika engkau mencoba untuk menghalangiku, maka engkau akan mati bersama seluruh muridmu Butong Pai juga akan ku wancurkan Siancai Melakukan pemberontakan sekarang merupakan kebodohan Engkau tidak akan berhasil, kata Tianit Tosu lemah Hahaha, kita sama-sama melihatnya nanti Tiba-tiba Gulam Seng bersuit dan muncullah lima orang yang gerakannya ringan dan cekatan Mereka adalah tokoh-tokoh pekelian Pai yang sudah bersekutu dengan Gulam Seng Kiranya semenjak tadi mereka melakukan pengintaian dan ketika Tianit Tosu dibawa masuk kamar tahanan bawah tanah Mereka juga membayangi Apa yang harus kita lakukan? Kongcutanya seorang di antara lima orang itu Kalian berjagalah di sini dan begitu ada gerakan untuk memberontak dari orang-orang Butong Pai Kalian lebih dulu bunuh kakek ini Baik, Kongcu Nah, Tiantan Tosu Engkau setiap hari dua kali harus membawakan makanan dan minuman untuk Tianit Tosu dan lima orang penjaganya Tidak boleh ada orang lain kecuali kalian berdua yang mengetahui bahwa Tianit Tosu ditawan di sini dan bahwa yang menjadi Tianit Tosu adalah aku Tianit Tosu palsu itu lalu mengajak dua orang yang diakuinya sebagai setenya dan muridnya itu untuk keluar dari tempat tahanan tanpa terlihat orang lain Meninggalkan Tianit Tosu bersama lima orang penjaganya Demikianlah, mulai hari itu yang memimpin Butong Paki ala Tianit Tosu yang palsu Dengan pandainya Gulam Seng berperan sebagai Tianit Tosu Selalu menggunakan alasan bahwa badannya tidak sehat sehingga harus beristirahat dan bersemedi dalam kamarnya Kalau sudah berada di kamar semedinya, dengan mudah dia mengubah dirinya menjadi Gulam Seng yang diterima sebagai tamu terhormat dari Butong Pai Dengan penyamaran itu pula dia mengundang semua partai besar dan tokoh persilatan, menghasut mereka untuk bekerjasama melakukan pemerontakan Tentu saja dia juga bersekutu dengan Pak Lian Pai, Pak Kua Pai serta para tokoh dan datuk sesat, sesuai seperti yang direncanakan Pangeran Taoseng Semua itu adalah siasat Pangeran Taoseng yang dilaksanakan oleh Gulam Seng Akan tetapi tepat seperti yang diramalkan Tianit Tosu, pertemuan itu akhirnya gagal karena penolakan Yu Hon, ketua Tian Lipang Apalagi dengan munculnya Taoka Weihang yang mengancam mereka, dan sepak terjangkeng Hon yang mencari tahu sebab permusuhan gurunya, Gosang Lama dengan Butong Pai Pada saat Tianit Tosu palsu ditanya tentang permusuhan antara Butong Pai dengan Gosang Lama, dia terkejut sekali Akan tetapi dasar orang cerdik, Gulam Seng pandai mencari alasan tentang sebab permusuhan itu dan dia lalu menjatuhkan kesalahannya Di pundak Gosang Lama, atau ayah kandungnya sendiri Ketika sebagai Gulam Seng dia bertemu Keng Hon yang dianggapnya sebagai teman karena ia adalah putra gurunya Gulam Seng berhasil pula mengajak pemuda itu untuk bekerja sama Bahkan dia sudah memberi alamat Juwan Gwe di Kota Raja yang banyak mengetahui tentang keadaan Pangeran Taoseng Tentu saja secepatnya dia mengirim utusan dengan pemberitahuan kepada Pangeran Taoseng atau ayah angkatnya itu bahwa akan datang seorang pemuda bernama Keng Hon yang sedang mencari tahu tentang Pangeran Taoseng Yang diakui oleh pemuda itu sebagai ayah kandungnya Juga ia memberitahu bahwa Keng Hon mempunyai ilmu silat yang amat lihai sehingga kalau perlu pemuda itu dapat dimanfaatkan Yang merasa tersiksa hatinya adalah Tian Yang Chu beserta Tian Tan Taosu Mereka merasa tidak berdaya karena takut akan ancaman Gulam Seng untuk membunuh Tianit Taosu yang selalu dijaga oleh lima orang jagoan dari Pek Lian Pai itu Juga mereka tahu betul akan kelihayaan Gulam Seng yang mungkin akan melaksanakan ancamannya Yaitu membasmi Bu Tong Pai kalau rahasianya terbongkar